salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar guru honorer wajib berikan data-data sebagai berikut sebelum tanggal 31 Agustus 2022 adapun data-data tersebut adalah untuk melengkapi pendataan tenaga honorer atau pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebenarnya untuk pendataan ini berlaku untuk umum jadi bukan hanya guru saja yang didata pendik administrasi kemudian di tenaga kesehatan di penyuluh sebenarnya setiap instansi pemerintah mewajibkan pendataan nanti selesai pendataan maka akan dua kategori ya ada kategori yang memenuhi kriteria ada kategori yang tidak memenuhi kriteria ya dan semoga pendataan ini hasilnya melahirkan kebijakan baru yang pro tenaga honorer penasaran dengan data-data apa yang harus diberikan kepada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah BKD simak terus video selanjutnya ya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari berita soloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya guru honorer wajib berikan data-data ini sebelum tanggal 31 Agustus 2022 untuk pendataan tenaga non-ASN ini merupakan berita baru ya 12 Agustus 2022 Sekretariat daerah meminta kepada guru honorer untuk memberikan data-data sebelum tanggal 31 Agustus 2022 data-data yang diperuntukkan untuk guru honorer sebelum 31 Agustus ini bertujuan untuk pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah tahun 2022 data yang dimaksud diatas tertera dalam surat pemerintah Kabupaten bonek Sekretariat daerah nomor 800 garis miring 3328 garis miring 8 garis miring BKPSDM 2022 per 11 Agustus yang menyatakan terkait pendataan guru honorer di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten bonek nah ini salah satu contoh ya Kabupaten bonek sudah mulai mempersiapkan pendataan dengan meminta kepada guru honorer ya wajib memberikan data-data yang diperlukan ini adalah salah satu contoh dari Kabupaten bonek biasanya ini meluas ke Kabupaten yang lain ya jadi buat para tenaga honorer kalau menurut admin bukan hanya guru saja yang harus mempersiapkan data-data penting karena menpan RBI ini ya mewajibkan setiap instansi pemerintah yang memiliki tenaga honorer wajib mendata dengan tengkat waktu ya 30 September 2022 nanti hasil pendataan akan melahirkan dua kategori kategori yang memenuhi kriteria dan kategori yang tidak memenuhi kriteria kalau admin selalu mendoakan ya semoga nanti selesai pendataan lahirlah kebijakan baru ya yang pro tenaga honorer surat sekda ini dirilis untuk menindaklanjuti surat sebelumnya menpan RBI nomor sekian sekian per 22 Juli prihal pendataan guru honorer di lingkungan instansi pemerintah dalam surat ini dijelaskan bahwa untuk pemetaan guru honorer kepala perangkat daerah harus segera melakukan inventarisasi data guru honorer ke BKN dan juga inventarisasi data ke pengembangan sumber daya manusia Kabupaten bone paling lambat 31 Agustus 2022 disini ada poin yang sangat penting ya bahwasanya penyampaian data guru honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah ini sangat teliti dan sangat hati-hati ya artinya kalau memakai SPTJM maka kepala daerah ini tidak sembarangan ya mendata tenaga ponorer baik guru ponorer maupun tendik atau tenaga lainnya dan pada video berikut adalah data-data yang wajib diberikan oleh guru ponorer data-data yang mungkin akan dibutuhkan untuk pendataan guru ponorer ke BKN dan pengembangan sumber daya kemanusia Kabupaten bonek yaitu NIK tenaga honorer kategori 2 ya ini nih kemudian nomor kakak kemudian nomor peserta X THK2 yang dimiliki pada tahun 2013 jadi teman-teman ya silahkan cari lagi nomor peserta kita tes ya ini di tahun 2013 ya barangkali masih ada karena dulu kan ada tes jadi pasti nomor pesertanya ada ya tidak mungkin tidak ada kemudian status X tenaga honorer kategori 2 ini adalah data-data yang sangat penting sekali ya kemudian disini disebutkan lagi selain itu data yang perlu diberikan adalah nama lengkap nah ini sangat jelas ya dan mudah tempat dan tanggal lahir jenis kelamin pendidikan terakhir nah ini untuk guru ya ya mestinya yang linier adalah S1 ini sudah memenuhi kriteria ya kemudian jabatan terakhir kemudian nomor SK tanggal awal dan akhir kerja jadi siapkan saja SK pengangkatan dari awal sampai akhir ya jadi ketika dibutuhkan sudah siap kemudian unit kerja saat ini dan masih banyak yang lainnya nah ini adalah beberapa contoh data yang harus dipersiapkan ya oleh guru honorer di kabupaten bone kalau menurut admin bukan hanya di kabupaten bone saja ya jadi teman-teman guru yang lainnya pun di kabupaten lain siapkan saja data-data seperti ini ya untuk THK2 ya memiliki nomor tes atau nomor peserta ya siapkan cari-cari lagi ya kemudian yang lainnya hampir sama ya ini disini SK terutama SK pengangkatan awal hingga akhir ya harus disiapkan lagi di sini lebih dijelaskan pendataan guru honorel di lingkungan instansi bertujuan untuk mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten bone kemudian disini ada untuk info selengkapnya ya demi kelancaran proses pelaksanaan pendataan di lingkungan Kabupaten bone dapat menghubungi nah ini ada Pak Andi kemudian Pak Ali Akbar ini masih banyak ya disini ini khusus untuk Kabupaten bone sementara untuk Kabupaten lain ya buat teman-teman tidak ada salahnya ya mempersiapkan data-data seperti di Kabupaten bone karena kan ini tiap daerah diwajibkan oleh Menpan RB untuk melakukan pendataan tenaga honorel non-ASN jadi bukan hanya honorel kategori 2 saja bukan hanya buruk saja semua di data ya dan semoga semua teman-teman honorel yang didata yang masuk kriterianya sehingga nanti apa yang dicita-citakan untuk menjadi ASN terlaksana amin wassalam hai 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 hai